menjelang perilisan filmnya yang akan tayang besok 2 Februari 2024 Kamen Rider Vice menayangkan episode spesialnya guys atau TTFC-nya gitu lah ya yang berdurasi 7 menitan ya pendek sih dan juga hanya berjumlah 2 episode dimana episode satunya ini yang berjudul Problem Chapter sudah tayang guys kemarin hari minggu dan akan kita bahas sebentar lagi dan untuk episode 2-nya yang berjudul Solution Chapter akan tayang wah masih lama sih guys 5 Mei 2024 berarti berapa tuh? kurang lebih 3 bulan lagi lah ya yang mana webseriesnya ini tujuannya buat pengenalan karena sebagian besar karakter-karakter ini baru kan ya untuk kita-kita dan kalau aku tengok-tengok mirip ini juga sih Revise the Mystery yang mana ada kasus pembunuhan terus kita sebagai penonton dibuat berpikir dan menebak kira-kira pembunuhnya siapa nah walaupun durasinya pendek guys tetep episode ini tuh sangat menarik buat kita bahas terutama untuk kamu ya fan-fansnya Kamen Other Vice pasti seneng banget lah setelah 20 tahun akhirnya ceritanya ada lanjutannya so untuk itu gak usah berlama-lama lagi langsung aja ini dia pembahasan Kamen Rider Vice Mother Case Episode 1 di awal episode aja kita sudah lihatkan yang wow sekali ya dimana dua karakter utama kita yaitu Takumi dan Kusaka berubah menjadi Kamen Rider Next Vice dan Kamen Rider Next Kaisa ini gila sih baru awal loh ya udah dilihatkan aja sekuens perubahannya jadi kita gak perlu capek-capek nih nunggu sampai movie-nya tayang baru bisa lihat nah efek perubahannya masih agak-agak mirip lah ya ada kayak garis lurus gitu kan yang menyelimuti tubuhnya cuma bedanya disini tuh garis cahayanya gak lurus-lurus banget jadi macam kayak akar-akar urat DNA gitu lah ya terus soundnya juga masih sama kok simple dengan aksen ingilis-ingilisnya nah scene ini sepertinya scene untuk episode 2-nya nanti guys dimana fake-nya itu diperkenalkan terlebih dahulu kayak prolog-nya gitu lah ya nah terus masuk ke cerita dimana di sebuah tempat laundry yang kayaknya lokasinya tuh masih sama ya deket gang gitu kan cuma mungkin karena ini ceritanya 20 tahun pasca serialnya tamat pasti ada yang berbeda lah ya nah laundry ini tuh udah pada tau lah ya bernama kikuchi laundry best game tempat inui dan lainnya tinggal cuma yang tinggal disini tuh sekarang udah rame banget gak cuma inui sukasa sama mari doang ada ponakannya ketaru bernama jotaru yang sifatnya itu bener-bener 11-12 sih sama ketaru ya mungkin niatannya emang begitu kali ya yang emang menggantikan posisinya ketaru soalnya kan aktornya sendiri berhalangan hari kan ya terus yang lagi bacain primbon zodiac ini guys ada K dia ini kuina orvenok terus yang pake headset ini bernama kota dia ini gecko orvenok terus yang lagi makan ini dia bernama hisau dia ini tuh muskyuto orvenok dan kalo nengok dari trailernya sepertinya dia ini juga bakal jadi kamenrader dieta guys terus yang terakhir ada rena kurumi yang nantinya bakal jadi kamenrader mues nah pertanyaannya ngapain dia disini coy apakah mata-mata dan juga terlihat dia seperti mengagumi takumi gitu oh ya untuk karakter-karakter utamanya masih sama-sama aja sih kayak takumi yang santuy kusaka yang masih bucin sama mari tapi disini dia agak kalem gitu ya hmm mungkin disimpan kali ya buat di movie-nya nanti dan juga ada mari ya kalo mari sih cewek-cewek pada umumnya lah ya nah mari yang baru aja pulang terlihat membawa seekor ikan mas anakan guys yang dia temukan di jalan mari berniat merawatnya tapi Inui gak setuju yang mengatakan kalo sekarang ini kita sudah memiliki 4 peliharaan yang mengarah ke 4 orang ini guys masa kita nambah satu lagi mending dimasak aja digoreng atau dijadiin sashimi gitu kek tapi ya begitulah takumnya kan terlihat cuek bebek tapi begitu malam tiba kelihatan pudili banget dia terlihat memberikan salam ke ikannya terus udah gitu pas ikannya hilang dia orang pertama yang panik apakah dia sekarang jadi cowok sundere guys nah besok paginya terlihat ada seorang pelanggan ganjen yang sedang menggoda mari tapi ketika lagi ngegombal eh purutnya mules gak jadi deh terus ketika ingin menggunakan toilet eh malah mordar si abang emang lagi sial si abang ini guys udahlah gak jadi ngegombal terus malah mati nah episode ini ditutup dengan kata-kata kusaka yang seolah-olah melemparkan pertanyaan ke penonton yang berkata wahai penonton kira-kira siapakah pembunuhnya dan tak lupa ditutup dengan senyuman khasnya kusaka lanjir oke menurut kalian siapa pelakunya guys kalau ngeliat dari matinya sih sepertinya ula orfenok ya yang kemungkinan ada tiga soalnya kan disitu ada tiga orfenok kei hisau sama kota atau bisa jadi sih ada orfenok lainnya yang bukan dari rumah tersebut kek siapa ya hmm kaido maybe nah kemungkinan lainnya biasanya sih kalau cerita-cerita misteri kayak gini pelakunya itu yang probabilitasnya paling kecil jadi kemungkinan sih ikan mas ini ya yah ikan mas ini guys karena kalau ngeliat dari Kamen Rider fandom ada disebutkan nama Flying Fish Orfenok nah apakah Flying Fish Orfenok yang dimaksud itu ikan mas ini hmm gimana ya kalau dibilang Orfenok kecil amat coy yah siapa tau ya kan so kalau pendapat kalian gimana kemungkinan mana yang menurut kalian paling masuk akal tulis ya komentarnya gua tunggu oke guys itu dia tadi pembahasan singkat mengenai Kamen Rider Vice Murder Case episode 1 dan sekali lagi untuk episode 2 nya akan tayang tanggal 5 Mei 2024 dan untuk filmnya yah kalau video ini di upload hari Kamis berarti besoknya ya terus untuk kita-kita di Indo baru bisa nonton mungkin plus 5 bulan so guys kalau gitu sampai disini aja pembahasannya dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya selamat menikmati